Jadi di komunitas game secara umum, banyak orang yang berpendapat kalau game fighting adalah game paling susah untuk dipelajari Karena kalian itu harus pelajarin combo, pelajarin key moves, dan pelajarin matchup Dan bukan cuma matchup ngelawan 1 atau 2 karakter, melainkan ngelawan belasan atau mungkin puluhan karakter di roster game tersebut Dan di komunitas game fighting sendiri, banyak orang yang bilang kalau Tekken adalah game fighting tersulit untuk dikuasai Karena Tekken itu adalah game fighting 3D yang sangat berfokus ke movement, karakternya banyak, dan masing-masing karakter itu punya jumlah move rata-rata seratusan Yang mana hal itu membuat orang yang mau mempelajari Tekken itu benar-benar harus keluarin effort Dan di kalangan Tekken sendiri, ada satu tipe karakter yang secara umum, semua orang sudah setuju kalau cara pakai mereka itu susah Yaitu karakter Mishima, seperti Kazuya, Reina, Devil Jin, dan Heihachi Mereka itu susah karena memerlukan eksekusi tinggi Salah satunya jurus utama mereka yaitu IWGF Itu perlu just frame input Yang kalau diterjemahkan ke bahasa yang umum, itu berarti kalian harus sangat presisi ketika memencet tombolnya Gak boleh telat satu frame pun Dan diantara semua karakter Mishima sendiri Yang dianggap paling susah itu adalah Heihachi Mishima Hal itu karena Heihachi Mishima itu adalah karakter Mishima yang paling rely ke defensive playstyle Pemain Heihachi yang jago itu sangat tergantung dengan pengetahuan playernya dalam mempanish lawan Karena move-nya Heihachi itu cenderung gak safe Tapi kalau move-nya kena atau combo-nya kena, damage-nya itu sakit banget Selain itu, Heihachi itu adalah karakter yang low move-nya itu gak terlalu bagus Dan dia sangat tergantung dengan IWGF Yang mana seperti yang saya bilang sebelumnya Adalah salah satu move paling susah untuk dikuasai secara konsisten di seris game Tekken Jadi di video kali ini, saya akan menceritakan pengalaman saya Setelah 36.000 detik atau ekvivalen dengan 10 jam Mainin karakter tersusah di game fighting tersusah Yaitu memakai Heihachi Mishima Mungkin kalian mikir Lah, udah tau karakter ini susah, kenapa masih milih pake karakter ini? Alasannya ya karena kalo gak ada karakter ini, saya mungkin gak akan jatuh hati ke seris Tekken Semua itu bermula ketika saya main Tekken 3 Dan ngelawan Heihachi yang merupakan mini boss di game tersebut Dan pertama kali ngeliat kakek ini dengan penampilan yang kayak kakek boss Yakuza Dengan setelan taksido warna merah putihnya Dan pas denger musik stage-nya yang ada sirina polisinya itu Saya merinding sih Dan saya langsung bertekad untuk menguasai karakter ini Meskipun sampai sekarang, saya pun sebetulnya belum benar-benar menguasai karakter ini sih Karena Heihachi itu memang karakter yang perlu eksekusi tinggi dan komitmen di setiap move-nya Tapi karena di Tekken 8, si Heihachi ini jadi DLC Dan saya udah terlanjur beli Ya jadinya saya niatin diri saya untuk serius pake si kakek tua ini lagi Seperti biasa, saya mulai dengan mempelajari key move-nya si Heihachi Dan mempelajari stance-nya Ya, Heihachi sekarang jadi karakter stance Entah kenapa semua karakter sekarang jadi karakter stance Dan untuk urusan kombo Khusus untuk Heihachi Saya mau tidak mau harus mencoba menguasai kombo yang lebih sulit Supaya bisa dapet damage yang lebih tinggi Hal itu karena kalo pake Heihachi Kemungkinan untuk bisa nge-launch itu jarang dan susah Jadi kalo sekali-kalinya dapet launch Itu harus benar-benar dimanfaatin Ya, meskipun saya masih modif-modif sedikit si kombo-kombo yang di internet Supaya lebih aksesibel Selain itu, si Heihachi itu punya power up juga Seperti karakter-karakter DLC sebelumnya Yaitu Warrior Instinct Mode power up ini Bisa dipake hanya 1 kali dalam 1 match Setelah Heihachi masuk ke hit mode 3 kali Yang mana ketika masuk mode ini Si Heihachi itu berasa jadi kayak karakter boss Move-move pentingnya semuanya jadi ke power up Dengan modal training selama 1 jam Perjalanan rank saya pun dimulai Rank Orange menjadi tempat saya untuk membiasakan diri memakai Heihachi Mishima Karena sebelumnya saya sudah 20 jam pake Lydia Dan adaptasi saya berjalan cukup lancar Masih belum terbiasa nih pake si Warrior Instinct Sampai akhirnya promotion match pun tiba Setelah Renggaryu didapatkan Saya sudah mulai dapet feelnya pake si Heihachi Meskipun punishment dan matchup knowledge saya belum terlalu bagus Tapi karena Heihachi jadi karakter DLC Dan punya mode power up si Warrior Instinct Saya jujur agak kekeri sih pake si Heihachi ini Karena belum lama di Garyu Saya langsung dapet promotion match ke Renggaryu Dengan memakai jaket merah putih khas dari Tekken 3 Promotion match ini pun dimulai Akhirnya Renggaryu pun dapet dicapai Dan awalnya saya mikir kalo perjalanan ngereng saya pake Heihachi Dapat berjalan dengan lancar Cuma ada satu masalah yang akhirnya harus menghambat progres saya Jadi ada satu masalah yang akhirnya menghambat progres ngereng saya Yaitu saya gak ada waktu Saya gak ada waktu untuk main Tekken selama hampir 2 minggu Permintaan dari kerjaan-kerjaan lain Dan harus ngedit videonya si Lydia dan Reina di hari weekend Benar-benar menguras waktu saya Dan pada akhirnya saya habiskan waktu 2 minggu gak main Tekken sama sekali Bagi kalian mungkin gak main game 2 minggu itu bukan masalah besar Tapi masalahnya Tekken itu adalah game yang sangat amat membutuhkan memori otot dan kebiasaan Dan ketika akhirnya saya bisa main Tekken lagi Saya juga udah kepepet sama deadline-nya si Youtube Iya, ngedit dan nge-upload video Youtube yang berdasarkan skrip Plus ngedit setiap minggu Ditambah harus urus kerjaan-kerjaan lain Itu bener-bener mepet banget Dan itu yang saya baru rasakan sekarang Karena sudah kepepet Di sisa waktu yang saya punya Saya masuk ke mode serius Saya masuk ke mode warrior instinct-nya saya Dan berniat nge-push rank semaksimalnya untuk menyelesaikan video ini Dan ketika harus serius Sudah waktunya juga kita pakai kostum Heihachi yang paling serius Sampai jumpa Akhirnya saya mendapat promotion match untuk mendapatkan rank 10 Ryu Dan tidak lain dan tidak bukan Ngelawan pemain Brian lagi Dan karena saya sudah kepepet Saya ekstra effort banget di match ini Dan saya mau minta maaf juga Kalau di beberapa video di match ini Nggak ada komentarnya Karena saya rekaman untuk playthrough si Heihachi ini Selalu di kisaran jam 12 malam terus Jadi sebenarnya karena udah lemes banget sebenarnya Tapi saya tidak ada alasan dan tidak ada pilihan lain Dan ini menjadi match penantuan saya Master Tidak Sekarang Sekarang Tidak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!